Intro Baik cucu-cucu kakek semua Ini kita siapkan beras ya Beras setengah liter Setengah liter kita cuci bersih Kemudian kita kasih air sedikit rata berasnya Kemudian kita masukkan garam Garam halus Kita harus setengah sendok teh Kita aduk-aduk supaya garamnya merata Kemudian kita masukkan daun pandan Yang kita potong-potong ya Sekitar 5 cm Ratakan diatasnya Supaya berasnya wangi nanti ya Lontongnya wangi Kemudian kita tutup Kita masak Di rice cooker ini Kira-kira sekitar 25 menit Nah ini sudah matang Sudah setengah matang ya Jadinya Seperti beras aronan Masih aron ya Jadi dia sudah ngelengket Tapi belum matang Kita ambil daun pandannya Nah ini sudah tidak ada daun pandannya Lihatlah Sudah menjadi nasi aron Kemudian Kita mulai Membuat Bunduran-bunduran lontong Memanjang Kita takar dahulu Pakai takaran Kita pakai mangkuk kecil Supaya nanti Hasil lontongnya itu Sama besar Sama panjang Kita tempatkan di cetahan Atau di takaran Mangkuk Nah ini Satu mangkuk kecil ya Kemudian kita letakkan plastik Di atas talanan Untuk menggiling Kita Gulung-gulung nanti ya Pakai plastik Sambil kita remet-remet sedikit ya Supaya dia agak Nyatu gitu Kemudian kita giling-giling Kemudian kita giling-giling Kita bentuk Melangkuk manjang Lonjong Seperti lontong ya Ini belum jadi lontong Tapi Nah Kita gulung-gulung Sambil dipencet Dikit-dikit Dipijit-pijit dulu Nah Gulung Jadi seperti ini Nah inilah yang sudah kita Gulung tadi Jadi 4 gulung panjang ya Jadi setengah liter beras ini Jadi 4 gulung Kemudian kita ambil daun Daunnya ini tadi saya bakar dahulu Jadi supaya lemes Makanya warnanya agak Kuning-kuningan ini karena dibakar Kita gulung Kita bungkus lagi Daun pisangnya Kalau tidak dibakar Memang daunnya itu Hijau Bagus Tapi Agak kaku Hanya saya bakar di Atas api tadi Ya Karena ya garam Kita kunci Kita tusuk Pake tusuk gigi Atau Biting ya Nah kita tusuk Kembali kita kunci Yang bagian belakangnya Depan belakang Sama ya Ini ya Kita tusuk lagi Kita kunci Nah ini sudah kita kunci Kanan kiri Kita Membuat terus Gelung Kemudian kita siapkan Air panas yang mendidih Air yang mendidih Ya Ini Kalau belum mendidih Jangan Tunggu terus Sampai mendidih Kemudian kita Masukkan Lontongnya Tadi Sudah kita Bukus Jadi 4 Setengah liter Panjang-panjang Sekibar 20 cm Kita godok Selama 5 menit Saja Ini godokan Pertama 5 menit Kita tutup Kita tunggu 5 menit Setelah 5 menit Kita buka Kita lihat Kemudian Kita matikan Apinya Nah Lontong ini Kita diamkan Selama 25 menit Saja Kita diamkan Dahulu Nah ini Setelah kita diamkan Selama 25 menit Kemudian Lontong ini Kita Kasih Daun pandan Biar wangi Biar lontongnya Wangi Kemudian Kita hidupkan Apinya lagi Untuk godokan Yang kedua Selama 5 menit Kita tutup Kita godok Selama 5 menit Atau kita Repus Selama 5 menit Nah ini Sudah 5 menit Kita buka Sudah Daunnya Agak Kecoklatan Kemudian Apinya Kita matikan Lalu Kita diamkan Lagi Selama 25 menit Kurang lebihnya Kita diamkan Dulu Selama 25 menit Masih Di dalam Air Kita tunggu 25 menit Nah setelah Kita diamkan Selama 25 menit Kemudian Lontong Kita angkat Kita taruh Berdiri Kita tiriskan Supaya Airnya Dia akan Turun Ke bawah Turun Turun Ya ke bawah Ya Masa turun Ke atas Kita tiriskan Keempat Wontong Ini Kita tunggu Sampai Dingin Sampai airnya Sampai airnya Kisat Atau Airnya turun Semua ke bawah Ya Nah ini Yang sudah Kisat Kita Sudah Nah ini Kita buka Tusung Nah inilah Montong 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 Kita sudah Sudah Jadi Sangat padat Kemudian Kita coba Untuk Memotongnya Ya Pisaunya Kita Lapis Plastik Supaya tidak Lengket Nah Montongnya Sudah Jadi Cucu Bisa Lihat Semua Lontongnya Sangat Bagus Padat Dan Kenyal Demikianlah Cucu Cucu Kakek Semua Cara Membuat Lontong Cepat Kilat Dengan Hanya Menggodok 10 menit Jadi Hemat Gas Hanya 10 menit 5 x 2 5 Godokan Pertama 5 menit Godokan Kedua Jadi 10 menit Hemat Gas Tidak Berjam Jam Terima Kasih